Berikutnya, pemerintah kota Sibolga melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyerahkan sebanyak 260 akta perkawinan dan buku nikah bersubsidi bagi warga Sibolga yang telah menikah namun belum memiliki akta dan buku nikah. Penyerahan akta dan buku nikah tersebut diserahkan secara simbolis oleh wali kota Sibolga H.M. Sarfiw Tauruk pada perwakilan peserta penerima di Gedung Nasional Sibolga. Program ini sudah dilaksanakan empat kali berturut-turut dan bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan di kota Sibolga yang merupakan amanat undang-undang. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang perkawinan dan kemudian undang-undang pencatatan sipil setiap tahun pemerintah kota Sibolga memberikan buku akta nikah dan pencatatan sipil bagi warga negara atau warga masyarakat kota Sibolga yang belum punya setiap tahun. Dan untuk tahun ini 260 pasangan yang menikah dan mereka sudah lama tapi belum punya akta nikah. dan di 260 ini 8 diantaranya beragama Islam selebihnya protestan, katolik, dan buddha, dan hindu. Kalau tahun kemarin lebih banyak tahun yang lalu karena memang banyak yang kita dapatkan mencari orangnya. Demikian kabar Sibolga hari ini saya Samsel Pasaribu, sampai jumpa.